Ribuan warga yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste menyerbu pengobatan gratis yang digelar oleh tim Pundiamal SUTV di Desa Bui Lalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan bisa menjangkau ribuan warga. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan umum, warga juga mendapatkan bingkisan mie instan yang disumbangkan PT Indofood Dalam kegiatan bakti sosial ini, keyasan obor berkat Indonesia menerjutkan 8 orang dokter, perawat, dan juga apotekar. Kegiatan yang didukung oleh tim Peduli Kasih Indusiar bersama dengan Artagraha Peduli menargetkan melayani 3.000 orang yang akan memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Bantuan ini disambut baik masyarakat dan pejabat daerah Belu yang mengakui sebagian besar masyarakatnya kehidupan perekonomian masih jauh dari sejahtera. Terima kasih telah menonton!